nih biasanya kalau keseringan kita melakukan cleaning atau deep cleaning ya tinta akan banyak ya tidak akan banyak disini jadi akan banjir ya disekitar headnya itu banjir ya Kenapa karena keseringan kita membuang tinta sementara ya tinta tidak langsung menyerap di bagian ini ya tidak tidak langsung menyerap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Supriyani kembali lagi bersama saya Supriyani pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tips dan trik seputar printer ya setiap printer itu dilengkapi dengan software ya diantaranya software untuk memperbaiki printer itu sendiri ya sebagai contoh ketika kita misalkan ya di sini ada salah satu print fitur printernya saya coba akan tunjukkan ke sahabat sekalian ya katakanlah saya disini akan buka kontrol panel terus kemudian saya buka bagian printernya dan kebetulan printer yang saya gunakan adalah Canon G1000 ya saya buka klik kanan kemudian klik properties ya Nah pada bagian maintenance ya di sini ya ini adalah fitur-fitur yang digunakan untuk melakukan perbaikan perbaikan ringan pada printer kita ya contoh diantaranya kalau misalkan printer kita hasilnya jelek di sini kita akan cek nogglenya ya oke contoh saya contohkan di sini akan cek nogglenya kemudian kita print cek patternnya ya kita oke nah di sini ditunjukkan kalau hasilnya seperti ini berarti printer kita bagus tapi kalau hasilnya seperti ini printer kita jelek ya hasilnya Oke saya akan coba petunjukkan ya hasil cek nogglenya saya ya ini hasil cek nogglenya ya terlihat di sini yang Hai kek keren ya Nah terlihat di sini warna hitamnya ini rapi ya bagus ya berarti sama seperti yang ada di gambar sini namun warna biru warna merah dan warna kuning ini terlihat putus-putus ya sama seperti yang ada di sebelah kanannya nah rekomendasinya biasanya dilakukan cleaning yaitu disini ada cleaning ya Oke kita kita exit dulu nah saya akan kenalkan beberapa fitur dari cleaningnya Hai eh printer printer G1000 ini pertama ada cleaning cleaning itu pembersihan catred ya pembersihan catrednya saja kalau sekiranya nanti ada mampet dia akan sedot kemudian ada deep cleaning ini lebih banyak lagi print print apa namanya tinta-tinta yang ada di catrednya itu akan disodot akan dikeluarkan dibuang ya kemudian ini sistem cleaning ini lebih banyak daripada deep cleaning ya namun ya solusi ini ya solusi yang diberikan oleh eee printer ya entah Canon atau Epson atau yang lainnya dengan metode seperti ini ya ini hanya kemudian membersihkan ya yang eee kerusakannya belum begitu parah artinya si catrednya belum begitu mampet ya tapi kalau sudah lama nggak dipakai terus kemudian mampet ya hasilnya putus-putus seperti ini kita lakukan cleaning deep cleaning atau system cleaning ini rasanya percuma ya percuma bahkan ya bahkan akan mengakibatkan kerusakan pada printer kita ya kenapa karena sebenarnya kita yang disedot itu tidak membersihkan semua eee heat dari catred kita ya kenapa karena bisa jadi catred kita nggak semuanya mampet ada bagian-bagian yang eee masih bisa meneteskan tinta itu sehingga pembuangan itu ya tinta-tinta yang disedot seperti itu ya melalui jalur itu sementara yang mampet tetap gitu nah itu pengalaman saya ya pengalaman saya seperti itu ya justru sebaliknya kalau kita menggunakan cleaning deep cleaning atau sistem cleaning bahkan ya eee dengan intensitas sering begitu ya setiap kali jelek kemudian kita cleaning setiap kali jelek kita cleaning hasilnya printer kita akan cepat rusak ya kerusakannya seperti apa oke saya akan tunjukkan ya akibat cleaning deep cleaning bahkan sistem eee cleaning baik sahabat subresendal saya akan tunjukkan ya kerusakan yang diakibatkan dari eee proses cleaning yang kita lakukan ya oke kerusakan yang pertama cleaning itu cleaning itu itu akan menyedot tinta yang ada pada eee catred kita ya jadi ini oke katakan ini 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 tintanya ya tintanya ya ya sini tinta ini ngalir ya kalau yang kita lihat seribu kan dia udah udah pakai inktennya ya terus kemudian ini catrednya oke saya akan eh coba buka pada bagian catrednya ya nah ini ya ini saya akan tunjukkan kerusakan yang sering terjadi yang diakibatkan eh cleaning ya eh cleaning ya oke saya akan buka ya oke saya akan buka ya kalau udah bagian ini nah nih biasanya kalau keseringan kita melakukan cleaning atau deep cleaning ya tinta akan eh banyak ya ya tidak akan banyak disini jadi akan banjir ya di sekitar headnya itu banjir ya kenapa karena keseringan kita membuang tinta sementara ya tinta tidak langsung menyerap di bagian ini ya tidak tidak langsung menyerap ya sehingga tinta disini akan numpuk nah kalau tinta numpuk disini maka lama-kelamaan ya dia akan mengering ya apalagi kalau nggak dipakai ya dan akhirnya kena permukaan kena pin-pin ini nih nah pin-pin ini ini kalau ketutup ya kalau ketutup terus kemudian apalagi pin yang ini yang berwarna Hai kuningnya ini terus kemudian ketutup jadi hitam ini akhirnya tidak bisa terbaca di sistem kalau tidak terbaca di sistem biasanya nanti akan muncul error B204 ya eh ditandai dengan indikator lampu yang berkedip 10 kali itu ya bagi cara cara memperbaikinya sudah saya berikan tutorialnya di channel saya silahkan di lihat deskripsinya ya oke itu kerusakan yang pertama itu kerusakan fatal pada catred akibat terlalu sering yang melakukan deep cleaning oke kemudian yang berikutnya saya akan tunjukkan ya oke yang berikutnya kerusakan yang berikutnya adalah kerusakan pada permukaan Hai ini permukaan printer kita ya nah permukaan printer kita ini kalau terlalu sering dilakukan di cleaning akibatnya apa tinta akan membanjiri permukaan printer ya Nah kalau kebanyakan kemudian terjadi cipratan dan sebagainya bisa saja nanti mengenai komponen printer kita nah kalau mengenai komponen ini akan melakukan akan terjadi kerusakan di bagian komponen itu itu yang yang kerusakannya kedua kerusakannya ketiga tentu ya ini akan di akan yang akan terjadi yang disebut dengan Westing yaitu kebanyakan tinta di permukaan dan dibaca oleh sistem software dari printer itu sendiri ya sebagai printer yang dianggap sudah kadaluarsa karena sudah terlalu banyak tinta disini akibatnya printer minta di reset maka akan muncul kode error dan sebagainya gitu ya sehingga tidak bisa digunakan ya Nah riset banyak ya tutorial tutorialnya tapi kalau salah dalam menggunakan riset bisa fatal yang akhirnya harus diganti dari IC counternya ya jadi risetnya secara manual tidak menggunakan software dan itu lumayan harganya sekitar 150 ribuan kalau kita bawa ke tempat service Oke jadi solusinya bagaimana ya solusinya kita tidak terlalu banyak menggunakan deep cleaning atau cleaning atau sistem cleaning tapi kita bersihkan secara manual ya oke cara membersihkan manualnya nih saya akan tunjukkan ya cara membersihkan permukaan cartridge secara manual ini ya ini bisa kita tetes dengan tisu terus kemudian kita rendam ya bagian headnya ini ya ini bagian headnya ini di segitu ya ini bagian headnya kita rendam dengan printer cleaner ya atau head cleaner kalau nggak punya head cleaner bisa menggunakan celing atau juga bisa menggunakan mama lemon ya buat nyuci piring itu ya kita rendam ya beberapa jam gitu ya sampai semuanya mencair ya Nah kalau sudah nanti kita tetes lagi pakai tisu dan kemudian kita coba ya dan hasilnya itu cukup efektif ya jadi pengalaman saya hasilnya itu cukup efektif ya lumayan bagus Oke itu yang solusiasi yang pertama ya yang kedua ya kita membuat pembuangan printer ya sudah nah seperti ini jadi seling membuat pembuangan tinta maksudnya printer yang disedot pada saat deep cleaning ya atau dibuang sisa-sisanya maka kita tampung di sini nah yaitu kita salurkan nah itu kan ada ada buat nyedotnya ya ada selang buat nyedotnya ini memang perlu dibongkar dulu ini printernya kita bongkar ya ini biasanya kalau kita minta dibuatkan ke tukang servis juga gampang ya ini minta dibuatkan tukang servis saja ya nih kita masukkan sehingga pembuangan tintanya masuk ke sini nih ya tidak mengedap di bagian sini ya Oke itu solusinya sehingga kalau pun kita menggunakan cleaning ya untuk beberapa saat dia dia akan masuk ke pembuangan tadi Oke itu saja tutorial tips dan trik dari saya terkait dengan printer Oke jadi hati-hatilah dalam menggunakan printer ya awet atau tidaknya printer ya bukan tergantung merek tapi tergantung pemakaian ya terima kasih sudah menyaksikan klik like nya kalau ada pertanyaan silahkan tuangkan komentar di bawah ini dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh